Sebelum lu memutuskan untuk mengeluarkan uang untuk membeli sleeping bag, ini akan percuma kalau tidak dilakukan tips-tips ini. Walaupun sleeping bag lu mahal. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang EQ TV. Nah, sekarang saatnya sleeping bag nih gue rekomendasiin dari mereknya Greenland. Karena banyak banget yang minta sleeping bag harga murah. Harga pelajar, Bang. Dari kemarin harganya mahal-mahal mulu. Sekarang gue rekomendasiin dari mereknya Greenland nih, yang tadi gue sebutin. Ini merek baru, termasuk merek baru juga. Gue dapetin produknya dari toko Lentera Camping Equipment. Toko pertama kali gue jualan di toko outdoor, di Lentera Camping Equipment. Pokoknya kalau untuk customer-customer atau pelanggan gue dari dulu, pasti paham lah, pasti tau lah toko mana. Karena belanjanya pasti di Lentera Camping Equipment. Ini produknya, Greenland. Sebetulnya ada pemicu, pemicunya yaitu masih ada aja kekeliruan dalam menggunakan sleeping bag. Makanya gue kasih beberapa tips disini, mungkin bukan tips ya, lebih ke sharing aja pengalaman gue. Sebelum lu menggunakan sleeping bag itu, atau sebelum lu memutuskan untuk mengeluarkan uang untuk membeli sleeping bag, ini akan percuma kalau tidak dilakukan tips-tips ini. Walaupun sleeping bag lu mahal, ataupun speknya kayak gimana, dewa kayak gitu, walaupun speknya bagus, kalau tips-tips ini tidak dijalankan, kemungkinan akan percuma. Ada beberapa tips nih. Yang pertama, ketika lu nantinya sampai ke tempat camp, eh ini ngomong-ngomong, gue lagi camping ya? Di daerah Cilengsi sini, jadi nggak dandan sama sekali, jadi masih muka-muka bantal banget. Karena kita bangunnya pagi banget nih, jam setengah, setengah, sebelas ya. Setengah sebelas bangunnya, pagi banget itulah. Ya, pokoknya emang rencana gue camping di sini sekalian bikin konten juga. Oke, langsung aja nih. Nah, bentar dulu, tahan dulu video reviewnya. Gue mau kasih tau di sini, ada produk baru dari Scarlet Whitening. Buat lo yang udah ngikutin gue, udah tau banget, gue selalu pake perawatan wajah sama body care gue juga, memakai produk dari Scarlet Whitening. Gue sekarang menunjukin di sini ada produk baru, yaitu masker wajah. Nah, yang dari kemarinannya ini, ini ada masker wajah dari Scarlet Whitening. Ini ada dua macem nih. Nah, ini apa nih perbedaannya? Ini jangan sampai salah, nantinya lu ketika memilih. Untuk yang hijau ini, ini namanya tuh Herbalism Magward Mask. Terus yang pink ini, Seriously, Soothing Hydrating Gel Mask. Ini ada dua perbedaan. Untuk lu yang mempunyai kulit wajah itu berjerawat, terus itu berminyak ya, terus ada poring-poring besar juga, lu pake yang hijau ini. Oke? Untuk yang pink, ini untuk kulit-kulit yang kering, terus kusam. Terus ada noda-noda bekas jerawat itu pake yang pink ini. Jadi jangan sampai salah. Ketika gue traveling kayak gini, emang enak banget ya. Ketika malam-malam tuh sebelum tidur. Kayak semalam gue sebelum tidur tuh gue melakukan maskeran dulu. Dan udah hampir seminggu, semingguan gue pake masker ini. Dan enak banget, rasanya tenang banget. Ini dipakainya kapan nih? Jadi dipakainya itu setelah lu mandi, pake facial wash atau samun muka ya. Terus sebelum lu pake yang lain, lu pake maskeran dulu. Nanti dibersihkan ketika udah bersih tuh. Langsung pake toner, terus pake si serum, terus yang terakhir pake cream night-nya juga untuk malam-malam. Jadi gue kasih tau sekarang nih, cara pemakaiannya. Cara pemakaiannya kayak gimana nih? Jadi kan kalo kulit gue tuh cenderung lebih kusam, terus kering juga kulit gue dan kebetulan tidak ada jerawat lah gitu kan. Jadi gue pakenya yang pink ini. Oke, kita lanjut ke gimana sih cara pakenya. Oke, ini gue abis suci muka ya. Pake facial wash dari Scarlet Weatening juga. Ini tinggal lu keringin aja, sampe bener-bener kering. Sebelum nantinya lu pake si masker wajahnya. Tinggal lu buka aja. Ini udah ada alatnya tuh, udah ada alatnya gitu. Lalu lu buka. Nah, ini simpen aja dulu. Tuh, jadi kayak gini. Keseluruh wajah lu. Waduh, enak banget. Dingin! Pokoknya, sampe rata ya pakenya. Sampe rata semua. Ini kebanyakan gak sih pakenya? Gak apa, pokoknya gue nyontohin. Kalo gue pake sih kayak gini. Pokoknya nanti ini udah, kalo udah rata ya udah rata tuh. Lu diamkan selama 15 menit. Kalo udah kering gitu ya, tinggal dicuci aja wajah lu sampe bersih. Terus selanjutnya, pake tuner dari Scarlet Weatening. Terus pake serum. Terus pake si cream night-nya juga sebelum tidur. Oke, itu kalo emang lu nantinya mau produk Scarlet Weatening. Udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Tinggal lu klik aja. Pokoknya tinggal tunggu 15 menit. Udah bersihin aja. Oke, terima kasih banget sikat produknya. Jadi, beberapa tips dari gue. Yang pertama adalah ketika nanti lu mau menggunakan sleeping bag. Agar sleeping bag ini terasa hangatnya itu maksimal. Ada tipsnya. Yang pertama, keluarkan sleeping bag ketika lu mau benar-benar tidur. Jadi, keluarkan sleeping bag itu dari packagingnya itu benar-benar ketika lu ngantuk gitu lah, baru dikeluarkan gitu kan. Jadi, jangan ketika tenda berdiri, terus sleeping bag lu keluarkan, gelar, dirapihin-rapihin, jangan kayak gitu. Jadi, sleeping bag dikeluarkan ketika lu benar-benar kerasa ngantuk. Agar sleeping bag ini tidak terkontaminasi udara sekitar gitu kan. Jadi, ketika benar-benar bawa tidur, baru dikeluarkan dari packagingnya. Jadi, biarkan sleeping bag ini di dalam packagingnya aja. Biarkan tetap hangat, tidak terkontaminasi dengan udara sekitar. Tips yang kedua nih, ada beberapa orang yang masih keliru dalam melakukan hal ini, termasuk gue juga dulu. Jadi, ketika lu masuk ke dalam sleeping bag, jangan memakai jaket waterproof. Pakai aja jaket-jaket inner atau jaket-jaket fleece aja. Jadi, kalau emang lu nantinya memakai jaket waterproof, itu akan menghambat proses insulasi. Dan proses penghangatan sleeping bag di dalam tubuh lu nantinya akan terganggu juga. Jadi, diusahakan pakai jaket-jaket yang bulu aja, jaket-jaket yang tebal aja. Jangan memakai jaket waterproof. Terus, ada tips berikutnya adalah ketika lu masuk sleeping bag, biasanya kan memang udara di sekitar itu dingin ya. Dan cepat banget nih, sleeping bag kita mengalami dingin yang sama dengan tubuh kita gitu kan. Jadinya cepat banget untuk terkontaminasi dengan seudara. Cuman, solusinya, jadi ketika nantinya lu masuk ke dalam sleeping bag, terus lu ngerasa sleeping bag ini tuh kok kerasa dingin. Solusinya bisa memakai botol minum yang berisi dengan air panas. Lu masukkan aja botol minum itu ke dalam sleeping bag. Nantinya, panas itu akan berpindah kepada sleeping bag. Jadi, itu lumayan membantu untuk menghangatkan sleeping bag yang udah dingin. Terus, bisa juga melakukan gerakan-gerakan aja di dalam sleeping bag. Jadi, ketika lu udah di dalam sleeping bag, lu melakukan gerakan-gerakan aja. Dan gesekan-gesekan itu akan menghasilkan hangat juga. Lumayan lah. Terus, yang terakhir, tips terakhir adalah, ini termasuk paling penting juga yaitu, pastikan ketika lu mau tidur, pakaian yang lu pakai itu kering. Dari kaos, dari base layer, mungkin dari jaket, dari celana, itu dipastikan kering. Plus, disarankan lu memakai kaos kaki dan lu memakai kupluk juga. Jadi, ini beberapa tips yang ketika lu tidak lakukan, walaupun lu memakai sleeping bag mahal, ya kemungkinan akan percuma juga gitu kan. Lu udah mengeluarkan budget gede, tapi tips-tips ini tidak dijalankan, ya sayang aja gitu kan. Jadi, itu tips-tipsnya. Kita lanjut ke pembahasan sleeping bag-nya nih. Ini adalah sleeping bag dengan inner dacron. Jadi, sleeping bag itu ada tiga ya. Yang gue tahu ada yang inner-nya itu fleece atau bulu, terus ada dacron, terus ada bulu angsa. Kalau ini untuk yang dacron. Jadi, masih di bawahnya bulu angsa lah. Cuman, untuk insulasinya juga masih tetap baik. Dan di sini ada dua ukuran. Ini tuh dengan tipe yang sama, sebetulnya cuman ada dua ukuran. Yang kanan ini, yang packaging-nya lebih kecil, ini komposisi dacron-nya itu dua oz. Oke, untuk komposisinya. Yang ini komposisi dacron-nya empat oz. Kalau kita bandingkan, tentunya lebih hangat yang empat oz. Karena untuk komposisi dacron-nya lebih banyak. Lebih banyak dacron tentunya akan lebih hangat juga terasa ke badan kita. Tapi berpengaruh kepada harga tentunya kan. Kalau ini harganya Rp 185.000 untuk yang dua oz. Ini yang untuk empat oz ini harganya Rp 225.000. Dan untuk kedua tipe ini, entah itu yang dua oz ataupun yang empat oz, mempunyai packaging yang sama. Jadi, ada tali-talinya gini. Jadi, ini salah satu filtrasi ketika lu memilih sleeping bag itu, diusahakan yang mempunyai tali kompresi kayak gini nih. Gua contohin, jadi ketika lu nantinya melakukan packaging carrier ini, biar tidur aja dulu ya. Jadi, ketika nanti lu melakukan packaging carrier itu, kan sleeping bag disimpan di bagian bawah ya. Menurut gua pribadi, ini masih terlalu gede untuk packaging segini. Makanya, si Greenland paham nih. Dikasilah untuk si tali kompresinya. Jadi, lu tinggal kayak gini aja, tarik aja. Lebih tepatnya tekan dulu. Tekan, lu tarik. Satu. Menyilang ya, jadi biar talinya juga enggak terlalu maksa, jadi enggak cepat untuk rusak. Ini kemungkinan ukurannya bisa sampai setengahnya lebih kecil dari ukuran normalnya. Oke. Nah, jadi ini ukurannya udah mengecil kurang lebih 50% ya. Bisa lu press lagi ke bawah, tinggal tekan aja. Yang pasti ini gua contohin, sleeping bag ini bisa di packaging secara compact ya. Jadi, lebih ringkas gitu ketika lu menyimpan di dalam carrier. Itu tidak terlalu memakan banyak tempat. Jadi, lu bisa menyimpan sleeping bag dua. Kalau emang lu berangkatnya berdua. Terus, ruangan sisanya untuk bagian bawah. Bisa untuk menyimpan tenda atau inner tenda dan flysheet. Biasanya kalau untuk frame itu di bagian luar. Kalau gua untuk penyimpanannya. Nah, kalau untuk ukuran sama comfort range atau ketahanannya ini bisa di berapa derajat celcius sih bang. Kita langsung bongkar aja ke dalam si sleeping bagnya biar lu tahu bentuknya kayak gimana. Gua bongkar untuk yang 4 oz warna merah. Ini untuk yang 2 oz warna hitam. Jadi, ini gua sengaja. Gua tunjukin 4 kayak gini biar lu tahu. Untuk si 4 oz ada 2 warna. Untuk si 2 oz ada 2 warna. Jadi, pilihan dari kedua tipe ini masing-masing mempunyai 2 warna. Merah sama hitam. Oke, kita buka yang 2 oz dulu nih. Sama yang untuk 2 oz juga mempunyai tali kompresi sehingga bisa di kompres lagi. Jadi, kecil. Jadi, untuk pembukaannya lu bisa kendurkan aja untuk tali-tali di sini. Bisa sampai copot, bisa sampai enggak. Yang pasti biar si talinya gampang untuk kebuka. Buka kayak gini. Terus, di sini ada tali lagi mode serut. Tinggal lu keluarin aja. Nah. Untuk tepatnya lu simpen aja. Kita buka. Ini kelihatan sampai sama enggak ya? Oh, ini kelihatan. Mampu. Di oranye. Di oranye. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Untuk si sleeping bag yang 2 oz. Emang kerasa lebih tipis karena memang untuk komposisi dacronnya itu 2 oz. Kita bandingkan nih dengan yang 4 oz. Sama untuk pembukanya dikendurkan aja dulu di bagian tali-tali kompresi ini. Untuk modenya sama nih. Untuk mode serut juga. Nah, ini kerasa lebih tebal banget nih untuk yang 4 oz. Karena memang untuk komposisi dacronnya lebih banyak. Nah, ini untuk si yang 4 oz ya. Tuh, ada 2 perbedaan sebetulnya. Kalau kita ngelihat sekilas kayak gini sih tidak terlalu kelihatan sebetulnya. Untuk si perbedaan ketebalannya. Cuman ketika kita pegang gitu kan. Ketika kita rasakan, oh ini lebih tebal nih untuk si 4 oz. Kalau untuk si 2 oz emang lebih tipis. Apa sebetulnya tujuannya ketika dikasih 2 pilihan kayak gini? Ini, sebetulnya kan memang yang tadi gue bilang. Mungkin dari budgetnya juga ya disesuaikan atau disediakan. Emang budget yang lebih murah. Kalau emang lu pengen ngerasain hangatnya sleeping bag ini. Tapi budgetnya masih minim. Pilih yang 2 oz aja. Untuk si dacronnya. Tapi kalau emang lu mempunyai budget yang lumayan gitu kan. Lu sekalian aja pilih yang 4 oz. Harganya 225 ribu. Jadi harganya nggak terlalu beda jauh lah. Cuman yang pasti ada perbedaan dari komposisi oznya. Atau komposisi dacronnya. Untuk ukurannya nih. Untuk ukurannya sama. Yang 2 oz sama. Yang 4 oz juga sama. Untuk si panjang nih. Panjang dari atas kepala kita. Yang ada hoodie-nya nih. Untuk si sleeping bag ini. Sampai ujung kaki kita itu 210 cm. Jadi untuk ukuran. Orang-orang Indonesia. Ini sangat-sangat cukup. Karena rata-rata tinggi orang Indonesia. Nggak sampai lah. Sampai 210 cm. Jadi ini cukup banget. Jadi nggak bakal lekuk kaki lu. Jadi kebungkus semua nih badan lu. Terus untuk lebar nih. Lebar nantinya dari masing-masing bahu kita nih. Ini 66 cm. Semuanya sama. Yang 2 oz. Ukurannya sama. 6 oz. Yang 4 oz juga sama. 6 oz. Jadi untuk ukurannya itu. Jadi kalau emang lu bertanya-tanya. Ini ukurannya kira-kira muat nggak ya di badan gua. Karena emang ada beberapa orang yang badannya itu lumayan gemuk gitu kan. Jadi ini bisa jadi patokan lu ukurannya. Lebar 66 cm. Panjang 210 cm. Kita bahas dulu dari bahan yang digunakan di sini nih. Untuk bahan yang dipakai di sini menggunakan bahan micro light. Jadi cenderung lebih semacam kayak mengkilat gitu bahannya. Cuman lembut nih ketika lu nantinya menempel ke tangan lu kayak gini. Ini langsung kerasa hangat. Dan kerasa lembut. Ini agak beda nih dengan bahan-bahan polyester. Yang pasti ini lebih ringan karena emang micro light ya. Jadi memang pengen nunjukin bahwa si sleeping bag ini ringan. Makanya menggunakan bahan-bahan yang lembut dan ringan kayak gini. Untuk si sleeping bag dari green lane ini. Jadi untuk karakter bahannya sendiri. Mengkilat gitu. Glossy gitu untuk warnanya. Dan ketika lu pegang. Ini terasa lebih lembut. Di bagian luar maupun di bagian dalam ya. Dan di sini ada resleting. Gua tunjukin aja. Karena ini model sleeping bag mumi ya. Jadi resletingnya itu sampai bawah nih. Nah ini suatu kelebihan juga. Rata-rata untuk model sleeping bag mumi kayak gini. Resletingnya itu cuman sampai tengah. Ini sampai bawah. Bisa lu lihat dari atas ini. Ada bahan velcro. Terus ngebuka sampai kaki kita paling bawah tuh. Jadi ini salah satu perbedaan dibandingkan sleeping bag model mumi yang lain. Rata-rata sampai tengah resletingnya. Ini sampai bawah untuk si resletingnya. Nah untuk bagian bahan dalam juga sama. Memakai bahan yang tadi gue sebutin di awal. Jadi ini bahan-bahan yang hangat. Yang mana ini salah satu yang harus lu perhatikan juga. Karena ada beberapa orang yang ketika masuk ke sleeping bag. Kalau bahannya itu tidak nyaman kan. Ya gimana kita mau tidur nyenyak gitu kan. Kalau bahan-bahan kayak gini. Ini terasa lebih enak. Dan apalagi sleeping bag. Sleeping bag dacron atau down ya. Karena yang menempel ke kulit kita itu kan bahan-bahan inernya. Justru bukan bahan-bahan dacron atau bahan bulu angsa. Berbeda dengan sleeping bag si fleece atau polar. Itu si fleece-nya langsung atau bulunya langsung yang menempel ke badan kita. Kalau kayak gini. Bahan-bahannya itu harus benar-benar friendly lah sama kulit kita gitu kan. Nggak ngebuat kulit kita gatal. Terus nggak ngebuat kulit kita nggak nyaman juga. Karena untuk tidurin ini. Nah ini bahannya itu. Kalau menurut gue yang gue rasain disini. Ini lembut dan nyaman juga. Karena memang memakai bahan micro light. Untuk si comfort range. Ini salah satu yang perlu perhatikan juga dari spesifikasi. Dari rangkaian. Dari rangkaian spesifikasi sleeping bag. Yang pertama tadi udah si ukurannya kayak gimana. Terus komposisinya apa. Ini yang terakhir yaitu comfort range. Jadi sleeping bag ini. Nyamannya itu dipakai di suhu berapa sih bang? Limitnya itu. Untuk kenyamanannya sendiri. Sleeping bag ini. Untuk yang 4 oz ya. Untuk yang 4 oz ini nyaman di 5 derajat. Celcius. Oke untuk yang 4 oz. Untuk yang 2 oz. Ini comfort range-nya. Atau kenyamanannya ini. Di 10 derajat Celcius. Oke. Jadi ketika lu memilih sleeping bag yang 2 oz. Lu disarankan di suhu-suhu 10 derajat Celcius deh. Paling dingin gitu kan. Nyamannya. Terus kalau emang lu memilih yang 4 oz. Ya disarankan di 5 derajat Celcius deh. Untuk nyamannya gitu. Jadi ada 2 perbedaan. Ketika lu mengeluarkan budget yang berbeda disini. Untuk sleeping bag ini. Menurut gue termasuk sleeping bag yang harga dengan komposisi atau dengan spesifikasinya ini seimbang. Ada beberapa sleeping bag yang terlalu murah banget nih. Sehingga spesifikasi yang dikasih ya bisa dibilang seadanya. Kalau untuk sleeping bag ini. Harga yang dikeluarkan itu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Karena gue suka, ya dalam kata kutip, suka jelek pirasat gue gitu. Ketika gue mendapati, wah sleeping bag ini murah nih. Cuman Rp125.000 misalnya. Atau Rp99.000. Gue kadang, wah apakah bagus nih? Kadang suka curiga gitu. Jadi ini harga yang normal. Rp185.000 untuk 2 oz. Dan Rp225.000 untuk yang 4 oz. Jadi bisa lu pilih untuk si sleeping bag ini. Gue coba untuk masuk kali ya untuk ke sleeping bag ini. Oke. Nah, ini enaknya kalau untuk sleeping bag ini, rest ratingnya sampai bawah. Oke. Ini rest ratingnya gede. Jadi enak juga nih untuk rest rating ini. Jadi ada rest rating yang kadang susah, kadang enggak. Oke, ini biar kelihatan gue geser dikit, ya. Gue pengen nunjukin hoodie-nya di sini. Oke. Nah. Ini ada hoodie-nya. Dan hoodie-nya juga normal ya. Dan di sini, di hoodie-nya itu bisa diperkecil. Artinya bisa lebih diketatin nih untuk si hoodie-nya. Dengan tali. Ini ada tali. Jadi si hoodie-nya itu bisa lebih nempel ke kepala kita dan menutup selah angin masuk ke bagian dalam. Jadi biar proses insulasinya itu bener-bener lancar di bagian dalam. Nah, yang gue rasain di sini, bahan yang tadi gue bilang yang micro light ini nyaman banget ketika nempel di tangan gue. Gue enggak ngerasa terlalu kasar. Ada bahan yang berisik, tahunya sih bahan-bahan yang ketika kita gerak-gerak itu kadang suka berisik. Kalau ini enggak. Aman banget untuk si micro light dan udah kerasa panas. Udama di sini sebenarnya bukan udara-udara yang dingin. Cuman proses insulasinya atau proses penghangatan pada badan kita itu termasuk yang cepat juga nih. Ditambah nantinya yang tadi gue bilang. Lu harus memperhatikan tips-tips dari yang gue sebutin tadi. Dari pakaian yang lu pake terus jangan pake jaket waterproof yang tadi gue sebutin di awal itu harus diperhatikan juga. Oke, jadi ini sleeping bag yang dari kemarin lu tanyain untuk budget-budget pelajar. Jadi bisa lu pilih mau yang 4 OZ atau yang 2 OZ. Kalau yang 2 OZ ini ada warna merah sama hitam sama yang 4 OZ juga ada warna merah sama warna hitam di sini. Jadi bisa lu pilih. Gue sebutin lagi ini untuk harganya untuk yang 2 OZ yang mempunyai comfort range itu di 10 derajat celcius harganya 185 ribu. Untuk yang 4 OZ ini dengan comfort range di 5 derajat celcius untuk kenyamanannya ini harganya 225 ribu. Menurut gue ini harga pelajar. Daripada lu memilih sleeping bag yang kadang ada yang harganya itu lebih murah ya 90 ribu gitu 80 ribu. Menurut gue sih agak riskan. Gue pernah lihat juga bahannya kayak gimana. Lu pilih kayak gini aja. Ini harganya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal juga. Oke, tinggal lu sikat aja. Udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Dari merknya Greenland. Lu belinya di toko Lentera Camping Equipment. Oke, thank you banget. Jangan lupa untuk like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.